Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Di penghujung tahun 2023, kita telah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dari Wahyu 21 hingga Wahyu 22 ayat yang ke-21. Marilah kita akan bersama-sama berdoa datang kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapak. Engkau telah menyertai kami di dalam tugas dan pekerjaan kami pada hari ini. Bahkan Engkau menyertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari di tahun 2023 ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu untuk menyelesaikan pembacaan firman Tuhan. Biarlah rasa syukur yang kami boleh naikkan kepadamu. Karena Engkau telah memimpin kami hingga sampai saat ini. Dan kiranya Engkau juga menyertai pendeta utomo yang akan mengulas firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah firman yang selama ini kami baca. Kami boleh makin mengerti akan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Kami boleh menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema hari ini adalah pernikahan buatan surga. Terambil dari Wahyu 21 hingga Wahyu 22 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan jadi umatnya dan ia akan jadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firmanya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firmanya lagi kepadaku, Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua penusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sawan yang penuh dengan ketujuh mala petaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku katanya, Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya dua belas buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada dua belas malaikat, dan di atasnya tertulis nama kedua belas suku Israel. Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang, dan di sebelah utara tiga pintu gerbang, dan di sebelah selatan tiga pintu gerbang, dan di sebelah barat tiga pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai dua belas batu dasar, dan di atasnya tertulis kedua belas nama, kedua belas rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya empat persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. Dua belas ribu stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, seratus empat puluh empat hasta, menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malekat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dan dasar yang keempat batu samrut, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu lasuardi, dan yang kedua belas batu kecubung. Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah dua belas mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca beding. Dan aku tidak melihat baik suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang maha kuasa adalah baik suci-Nya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang nazis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka, yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu, bahasa yang ke-22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan dua pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malekatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur ke depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, Marilah, barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, Marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan Jumat-Jumat. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malah petaka-malah petaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang engkau dibaca. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita patut memuji dan memulihakan Tuhan. Kita bersyukur atas tuntunan dan penyertaannya. Sepanjang satu tahun, kita menyelesaikan mari membaca Alkitab. Ini hari terakhir kita menyelesaikannya. Oleh karena itu, mari kita simak dengan baik apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara, pernikahan adalah suatu kejadian yang tidak terlupakan. Biasanya merupakan suatu kegiatan yang besar, hari yang sakral. Persiapan sangat detail. Nama-nama undangan diteliti berulang kali. Warna-warna disesuaikan. Urutan acara dicoba dan dilatih. Semuanya ini dilakukan untuk memastikan agar upacara pernikahan berjalan dengan sempurna. Tidak ada yang lebih indah bagi kedua mempelai. Mereka saling mengasihi, ini adalah harinya mereka. Kata-kata akhir dari Tuhan kepada kita di akhir pasal dari Alkitab memberikan kita janji yang sama. Ia sedang mempersiapkan pernikahan bagi kita. Ia telah berikrar tentang kasih yang murni dan komitmen yang kuat untuk hidup bersama kita dalam kekekalan. Upacaranya akan menjadi upacara yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Tidak ada upacara apapun yang dapat dibandingkan dengan upacara ini. Allah ingin untuk hidup bersama kita. Ia ingin semua ciptaannya mengetahui kasihnya pada kita. Ini akan menjadi hari yang tak terlupakan. Tidak bisa ditiru. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Saudara yang diberkati Tuhan semua kerinduan, beban, penantian dan harapan akhirnya selesai. Penderitaan, sakit hati, impian yang hancur semuanya telah ada di belakang kita. Allah melangkah ke depan memanggil kita untuk datang dan menjadi mempelainya. Sebuah kota yang baru, rumah baru, keluarga baru, tubuh baru, masa depan baru, sahabat dan Tuhan dalam kekekalan. Akankah ini semua menjadi kebenaran? Apakah ini semua untuk kita? Pada setiap akhir tahun, saudara, kita menantikan janji dan harapan untuk tahun baru yang akan datang. Sebagai orang percaya, kita juga menantikan apa yang Tuhan telah persiapkan bagi kita. Ia akan datang kepada kita sebagai mempelai. Segala sesuatu yang diciptakannya maju menuju hari yang dinantikan itu. Pesta pernikahan itu segera datang. Pernikahan itu akan kekal selamanya. Kasih Allah kepada umatnya akan terus bertumbuh. Perayaan itu segera dimulai. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami bersyukur kepadamu ketika kami boleh belajar akan kebenaran firmanmu. Selama satu tahun kami boleh belajar dalam program Mari Membaca Alkitab. Sungguh Tuhan kami bersyukur malam hari ini kami boleh menuntaskannya. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, sungguh menolong kami untuk menapaki hari-hari kehidupan kami seperti yang kau ingini. Sehingga kami didapati terus dimurnikan, bertumbuh dalam kebenaran dan kami layak untuk menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami juga bersyukur Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan dan kasihmu sepanjang tahun 2023. Kami serahkan hari ini, kami serahkan tahun yang sudah kami jalani, kami juga menyerahkan tahun yang baru tahun 2024 ke dalam tanganmu. Kiranya kami semua dimampukan untuk menyongsong tahun 2024 dengan semangat, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Berkati kami semua Tuhan dan kami bersyukur atas segala kemurahan, kebaikan, dan cinta Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari membaca Alkitab boleh kita nikmati bersama-sama. Kiranya itu menjadi berkat. Mohon maaf jika di dalam tayangan mari membaca Alkitab banyak kekurangan. Namun kiranya mari membaca Alkitab menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita masih bisa mengulang di tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan yang kita rindukan. Saudara yang diberkati Tuhan, sebaik apapun dan seburuk apapun masa lalumu, semuanya sudah terkunci rapat dan meninggalkanmu. sesungguhnya, masa kini dan masa depan adalah kesempatan baru membangun dan mewujudkan impianmu. Selamat mengakhiri tahun 2023 dengan penuh syukur. Selamat menyongsong tahun 2024 dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu peserta. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat menikmati.